Assalamualaikum, teman-teman. Selamat datang di YouTube channel Envy Project. Kali ini kita akan membuat keripik kali. Teman-teman ingin tahu cara membuatnya? Tonton terus video ini. Pertama-tama, kita petik beberapa tangkai daun kale. Kali ini saya memetik dua jenis daun kale, yaitu kale nero dan kale kerli. Yuk, langsung kita petik. Kita petik daun kale pada bagian bawah. Kita ambil sesuai kebutuhan. Berapa banyak keripik kale yang akan kita buat? Ini saya petik kale jenis kale nero. Ini kale jenis kale kerli. Dia keriting dan daunnya bergelombang. Lalu, setelah kita petik daun kale ini, kita cuci bersih dan siap kita olah untuk menjadi keripik kale. Kita cuci daun kalenya di air yang mengalir, satu bersatu. Cuci hingga bersih. Ini tanaman, tanaman organik. Jadi, kita tidak khawatir karena penggunaan pesticida. Kale yang sudah kita cuci, kita tiriskan supaya airnya kering. Kale yang sudah kita cuci bersih tadi dan sudah kita tiriskan, kita keringkan lagi supaya benar-benar kering. Kita gunakan lap. Kita tekan perlahan supaya air yang berada di daun itu benar-benar kering. Tanaman. Setelah daunnya kita keringkan, kemudian kita buang tulang daunnya. Kita buang seperti ini. Pelan-pelan saja tulang daunnya. Kita buang. Terkuntum ya. Untuk yang jenis kale nero, kita buang seperti ini. Selanjutnya, kita beri olive oil sedikit demi sedikit. Kira-kira satu sendok teh. Kemudian kita aduk hingga tercampur rata. Sudah tercampur rata, kita beri saburan garam Himalaya secukupnya. Kita aduk-aduk lagi. Untuk yang kalinero pun sama. Kita tetesin minyak zaitun atau olive oil secukupnya. Dan kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, kita taburin garam Himalaya atau garam dapur secukupnya. Setelah selesai, kita lakukan pencampuran antara olive oil dan garam. Siap kita oven ya. Selanjutnya, kita oven daun kale ini dengan menggunakan dehidrator. Apabila teman-teman tidak memiliki dehidrator, bisa menggunakan oven dengan menggunakan suhu 120 derajat selama 20 menit. Saya menggunakan dehidrator karena nanti keringnya benar-benar sempurna dan kalinya menjadi crispy. Kita susun kalinya selapis demi selapis. Diusahakan tidak bertumpuk agar keringnya merata. Kita letakkan pada mesin dehidrator dan kita nyalakan pada suhu 58 derajat celcius. Lebih kurang 4 sampai 6 jam. Nanti kali ini akan crispy dan enak banget jadinya. Setelah kita oven lebih kurang 4 jam, lalu kita angkat dan bisa kita cek apakah kalinya sudah benar-benar kering. Dan sekarang kalinya benar-benar crispy. Jika teman-teman ingin menambah rasa, bisa ditambah rasa pedas dengan menaburkan pohon cabai atau kalau kurang garam, bisa kita taburin lagi garam. Jika sudah kering, kali sudah bisa kita hidangkan. Benar-benar cantik loh. Dan rasa kali ini mirip dengan rasa nori. Kita lihat penampakan kalinero. Ya, jadi seperti ini. Benar-benar crispy. Kita tata ke dalam piring saji. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!